Kenapa Nabi Muhammad Yang telah disodorkan kekayaan dunia Yang kalau seumpama kunci dunia Yang disodorkan oleh Meleka Jibril kepadanya Dan tidak pernah disodorkan kepada siapapun Kepada para Nabi dan Rasul Seandainya Nabi Muhammad menerimanya Lebih kaya, lebih mulia, lebih jaya Daripada Nabi Muhammad S.A.W Tapi Nabi Muhammad menolaknya Beliau katakan Dan biarkan aku menjadi seorang hamba biasa Satu hari kenyang, satu hari lapar Di saat aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah Di cara aku lapar Aku akan memohon dan bertadarruh kepada Allah Ternyata Nabi S.A.W Sampai diruatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Dua bulan berturut-turut Sebelum beliau itu meninggal dunia Tidak ada api yang terbakar Tidak ada api yang bisa menanak nasi Atau menggoreng sebuah lauk, pauk Bagi Nabi Muhammad Sehingga ditanya kepada oleh sahabat Bahasa Aisyah Lalu apa yang kalian makan Yang kami makan cuma air dan kurma Ada di antara kita yang mampu untuk makan cuma air dan kurma Nabi Muhammad semiskin itu Nabi Muhammad yang disidupkan Kau jika kaya dunia Ternyata semiskin itu Sehingga suatu waktu Beliau salat sebuah Tapi dalam keadaan sangat lemah gerakannya Bahkan terdengar suara entah dari mana asalnya Sehingga begitu selesai salat sebuahnya Maka cepat-cepat Sahabat-sahabat yang besar itu mendekat Menghili Nabi Muhammad Ya Rasulullah kau sakit Ya Rasulullah aku lihat gerakannya sangat lambat Ya Rasulullah aku mendengar suatu yang bunyi Di dalam badanmu kami tidak tahu entah dari mana sumbernya Maka kemudian Untuk memastikan mereka supaya tidak khawatir Nabi Muhammad berdiri kemudian dari sarungnya dikeluarkan tiga batu untuk apa ya Rasulullah ya aku letakkan batu disini untuk mengganjal rasa lapar dariku karena perut ini tidak kemasukan makanan sudah tiga hari tiga malam berteria sahabat Nabi jangan engkau yang tidak makan, biarkan kami tidak makan keluarga kami tidak makan, orang tua kami tidak makan, anak kami tidak makan jangan engkau ya Rasulullah cintai sahabat Nabi Muhammad luar biasa kenapa aku tidak beritahu kepada kami kalau di dalam rumah-rumah istrimu itu tidak ada makanan kenapa aku tidak beritahu kepada kami apa jawaban Nabi Muhammad tidak akan aku lakukan yang semacam itu biarkan aku anggap apa yang terjadi padaku sebagai hadiah daripada Allah dengan harapan tidak ada satu pun daripada umatku yang nantinya tidak akan bisa makan sampai tiga hari tiga malam berkorban untuk kita Nabi Muhammad ada di antara kita makan tiga hari tiga malam karena Nabi Muhammad sudah berkorban untuk kita lalu lihat apa cinta kita pada Nabi Muhammad bagaimana ucapah cinta kita pada Nabi Muhammad apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad sudahkah kita berjuang berdakwakan dengan Nabi Muhammad kita lakukan semuanya menyenangkan Nabi Muhammad kita keluarkan harta kita untuk Nabi Muhammad kita memperjuangkan ulama Nabi Muhammad bahkan kita itu cinta pada anak kita supaya mereka itu termasuk yang menyampaikan dan merealisasikan keinginan Nabi Muhammad kenapa Nabi Muhammad selalu dalam hadisnya berlewatakan aku ini manusia biasa sama seperti kalian kenapa dia katakan demikian untuk memberikan isyarat kepada kita bahwasannya apa yang kita rasakan juga dirasakan Nabi Muhammad kita punya anggap-anggap Nabi Muhammad juga punya kita punya cinta-cinta Nabi Muhammad juga punya tapi kalau kita ingin tahu apa cinta-cinta Nabi Muhammad anggap-anggap Nabi Muhammad kehendak Nabi Muhammad cinta-cinta Nabi Muhammad anggap-anggap Nabi Muhammad permohonan Nabi Muhammad yang selalu beliau doakan minta pada Allah Ta'ala tidak ada seorang pun daripada umatnya masuk surga semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati